Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Mason Greenwood dapat tawaran dari klub Turki Penyerang Manchester United, Mason Greenwood dilaporkan mendapat tawaran bergabung dari sejumlah klub asal Turki. Pria berusia 21 tahun itu didakwa dengan percobaan pemerkosaan, perilaku menguasai, dan pemaksaan serta penyerangan pada Oktober tahun lalu. Akibat tindakannya itu, Greenwood discors oleh Manchester United dan tidak pernah tampil atau berlatih dengan klub. Bulan lalu, tuduhan kepada Greenwood telah dibatalkan oleh Crown Prosecution Service atau GPS, tapi pihak Setan Merah belum memberikan kejelasan mengenai nasibnya. Sekarang menurut laporan The Telegraph, situasi Greenwood itu menarik perhatian sejumlah klub asal Turki. Manchester United pun disebut sudah mendapat tawaran peminjaman atas pemain berkebangsaan Inggris tersebut. Meski begitu, belum ada langkah konkret yang dilakukan klub-klub peminat Greenwood itu. Jendela transfer di Turki sendiri masih dibuka hingga 5 Maret mendatang. Setelah bulan lalu, GPS membatalkan tuduhan kepada Greenwood, Manchester United menegaskan bahwa mereka akan melakukan prosesnya sendiri sebelum menentukan langkah selanjutnya. Manchester United mencatat keputusan layanan kejaksaan mahkota bahwa semua tuduhan terhadap Mason Greenwood telah dibatalkan, bunyi pernyataan resmi klub. Klub sekarang akan melakukan prosesnya sendiri sebelum menentukan langkah selanjutnya. Kami tidak akan memberikan komentar lebih lanjut sampai proses itu selesai. Demikian pernyataan tersebut. Greenwood yang memiliki kontrak 70 ribu ponsterling per pekan hingga 2025 dengan opsi satu tahun lagi di United, masih belum jelas nasibnya meski dirinya sudah bebas dari tuntutan. Jamu Manchester United, Liverpool andalkan, the power of Anfield. Klub berharap performa barisan belakang bisa dipertahankan setelah melalui empat laga Liga Primer tanpa kebobolan. Performa apik yang diperlihatkan Manchester United membuat manajer Liverpool Jurgen Klub was-was menjelang duel kedua tim, Minggu, 5 per 3, malam WIB, di Stadion Anfield dalam lanjutan Liga Primer Inggris 2022 per 23. Klub akan mengandalkan dukungan fans seperti yang diperlihatkan ketika Liverpool menekuk Wolverhampton Wanderer, Kamis, 2 per 4, dini hari WIB. Dukungan fans bakal memberikan motivasi tersendiri kalah menghadapi United. Dalam 10 pertandingan terakhir, United mendapatkan 8 kemenangan, serta masing-masing satu imbang dan kalah di Liga Primer. Hal ini berbeda dibandingkan Liverpool yang masih memperlihatkan performa labil. Kendati demikian, 3 kemenangan dan 1 imbang di 4 laga terakhir memberikan motivasi tersendiri. Klub menginginkan torehan itu berlanjut dengan mengalahkan United. Tentu saja ini tantangan yang besar. Saya pikir Man United adalah tim yang sedang dalam performa bagus saat ini. Mungkin bersama dengan Arsenal dan Manchester City yang juga melakukannya dengan baik, tutur Klub dikutip laman resmi Klub. Tetapi ini adalah pertandingan kandang, dan ini adalah Anfield. Saya pikir Anfield membuktikan satu poin lagi malam ini, itu super, sangat menyenangkan. Rasanya seperti unit yang tepat, kami semua bersama, dan saya menyukainya. Itulah yang kami butuhkan lagi pada hari Minggu. Tetapi itu tidak mudah. Jika Anda menghadapi United di akhir pekan, hasil apapun yang Anda dapatkan sebelumnya, Anda harus menyerang balik atau apapun. Sekarang kami harus menggunakannya untuk situasi kami. Incaran baru, Man United Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Pemain incaran mereka, Mohamed Kudus, dilaporkan siap cabut dari Ajax Amsterdam di musim panas nanti. Dua musim terakhir, Kudus menjadi rising star di squad Ajax Amsterdam. Sang pemain menjadi pilar lini serang Ajax, di mana ia aktif mencetak gol dan asis sebagai juara bertahan area divisi tersebut. Kecomerlangan Kudus ini dipantau oleh Eric Ten Hag. Boss Manchester United itu ingin memboyong sang gelandang serang pindah ke Ultravoort. Dilansir Football Insider, keinginan Ten Hag itu berpotensi jadi kenyataan. Pasalnya, Kudus tertarik untuk pindah ke Manchester United. Laporan tersebut mengklaim bahwa Kudus sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan Ajax di akhir musim nanti. Ia dikabarkan sudah merasa cukup bermain di Belanda, terutama setelah performa Ajax jeblok di musim ini. Sang pemain siap untuk menyambut tantangan baru dalam karirnya dan pindah ke Premier League menjadi salah satu wishlist sang pemuda. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Kudus siap pindah ke MU karena faktor Eric Ten Hag. Ten Hag adalah sosok yang mengorbitkan Kudus di Ajax. Sang pemain merasa nyaman dan cocok bermain di bawah kepemimpinan Ten Hag. Ia yakin, sang pelatih mampu meningkatkan permainannya sehingga ia tidak akan pikir dua kali jika Manchester United datang dan mengajaknya pindah. Rafael Farane pernah ditolak mentah-mentah MU Sayangnya, kesepakatan itu tidak terlaksana. Rafael Farane justru bermain bersama Real Madrid hingga tahun 2021. Uniknya, dia justru meninggalkan Real Madrid untuk Manchester United pada musim panas 2021. Lantas apa yang terjadi? Berikut kisah Rafael Farane, mantan pemain Real Madrid yang sempat ditolak mentah-mentah dan sekarang bermain di Manchester United. Sir Alex Ferguson membatalkan kesepakatan untuk membawa Rafael Farane dari Lens ke Manchester United. Pelatih berkebangsaan Skotlandia itu lalu memilih Phil Jones dengan membayar 16,6 juta pounds atau 303,8 miliar rupiah dari Blackburn Rovers. Manchester United, mereka baru saja mengontrak Phil Jones di posisi saya. Ujar Rafael Farane kepada Lake WP soal transfer pada 2011. Saya hampir saja datang kesini. Saya pikir kami setuju, Lens dan Manchester, tapi kemudian saya tidak tahu. Saya pikir Manchester berubah pikiran. Peluang lain tiba dan Bernabeu tidaklah buruk. Rafael Farane berbicara kepada Daily Mail. Saya sudah berbicara dengan Sir Alex Ferguson. Sejak saya datang kesini, tapi bukan tentang apa yang terjadi kemudian. Ceritanya panjang dan saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang negatif. Saya terlalu menghormatinya. Tambahnya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin. Dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.